Halo hai semua, hari ini saya mau kasih tau ke kalian cara input alamat dari 1688 karena banyak diantara kalian yang belum punya komputer, atau belum punya laptop, atau punya laptop tapi gak punya wifi, atau gak punya internet so, saya akan kasih tau ke kalian caranya mudah banget dan buat kalian yang suka kayak komen kok videonya gak jelas dan bla 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 sorry banget ya so, hari ini saya akan bakalan perbaiki video saya dari mana yang kalian gak tau, maka saya akan jelaskan dari awal nah, teman-teman sekarang pergi ke 1688.688.com terus klik go, sebenarnya saya sudah masuk ke sini ya nah, sekarang kalian akan dibawa seperti ini kalian boleh translate juga ke bahasa Indonesia karena Android sekarang sudah smartphone-nya, dia sudah pinter deteksi dan jangan lupa untuk aktifkan situs desktop kalau kalian gak aktifkan situs desktop, maka percuma aja jadi jangan nanti bingung lagi, gimana sih saya kok gak bisa input address-nya mungkin aja situs desktop-nya kalian tidak, kalian centangnya so, kita lewatkan aja ini dulu dan kemudian kalian, pastinya kalau di handphone ini kan gak penuh ya kemudian kalian klik isi nih, akan muncul seperti ini ya dan, oh ya, untuk punya akun 1688 kalian harus punya akun Taubau kalian register dulu Taubau kemudian barulah kalian boleh login 1688 ya mudah banget kemudian, ini kan ada dua pilihan ya untuk username dan password karena saya sudah lupa password dan gak mau ribet cari-cari juga saya masuknya by teleponnya seperti ini kita langsung dibawa ke sini dan kemudian saya akan copy nomor telepon saya sudah ada seperti ini ya saya klik di sini dia akan muncul seperti ini ya kita klik aja hijau ini kemudian kita tinggal menunggu SMS masuk dari Alibabanya nah, setelah SMS verifikasinya sudah masuk kalian tinggal input aja di kolom ini ya sesuai dengan kode verifikasi yang dikasih sama Alibabanya kemudian setelahnya kalian tinggal klik orange aja maka kalian akan digiring ke alamat pengisian alamat seperti ini tapi kita tidak membutuhkannya sekarang maka dengan klik lain kali atau yang tengah ini aku akan membicarakan lain kali ya teman-teman kalau kalian rusak atau kalian gak paham menggunakan komputer buat ngisinya dan gak mau ribet kalian bisa menggunakan Android oke, setelahnya kalian akan dibawa ke alaman berada telepon seluar ya langsung tetap penggunaan terus situs desktop lalu isi alamatnya gimana dan kemudian kalian pilih barang apa yang mau kalian salah buat place order saya ambil contoh saja ya saya klik order ini lalu klik klik dan tetap pilih Chrome lalu ada verifikasi seperti ini kalian lewatkan saja kalian tinggal klik aja hijau kemudian kalian akan dibawa ke sini jangan lupa untuk aktif tetap stay di situs desktop kemudian kalian klik aja yang merah itu pilih barang orange lalu pilih barang dan kemudian ini saya asal-asalannya saya mau kalian klik aja yang merah nah seperti ini kalian akan dibawa kemudian kalian akan digiri untuk mengisi address warehouse dan kalian isi sesuai dengan petunjuk di atas akan dibawa seperti ini atau di video ini dan kalian scroll aja ada alamat pengiriman baru atau gunakan alamat sementara kalian klik alamat pengiriman baru dan kemudian kalian isi address sesuai dengan warehouse gudang seperti ini atau kalian gak punya warehouse kalian bisa titik bank ke warehouse kami untuk ke Indonesia maupun ke Malaysia kalian tinggal ke Malaysia bisa menggunakan Shopee atau buat kalian yang di Malaysia mau join Shopee atau buat kalian yang dari Indonesia mau join Shopee juga boleh atau pengiriman by CBM juga boleh tanpa minimal order untuk titik dan sekarang saya sudah pilih alamatnya sesuai dengan adres yang saya punya di channel selalu saya tinggal copy aja di bagian alamat lengkap saya copy dulu ya seperti pengisian alamat ini sangat mudah hanya bahasanya saja yang berbeda ya ataupun alamatnya yang berbeda sama seperti Shopee tetapkan sebagai alamat default kalau kalian sering ngirim ke sini atau memang tujuannya untuk ngirim ke sini setiap hari dan kemudian ini sudah ya sudah keluar total dan rincian biaya kemudian setelahnya kalian bisa buat please order kalau kalian punya Alipay kalian bisa langsung klik kirim maka kalian akan digiring ke Alipay kalian langsung kalau kalian tidak punya Alipay maka kalian perlu menggunakan metode pembayaran Sum to pay Sum one to pay Sum us to pay seperti itu nah setelahnya ini kita akan masuk ke aplikasi dan kita lihat apakah sudah masuk ke aplikasi atau belum adresnya ya nah teman-teman sekarang kita sudah masuk ke aplikasi dan saya akan lihat beberapa produk dulu barulah saya coba pilih-pilih ya seperti yang satu ini kita lihat harganya 1,50 yuan apakah benar kadang 1688 ini suka nge-pranknya di tampilannya 1,50 yuan taunya pas kita bikin check out itu harganya lebih mahal nah adresnya sudah masuk ya teman-teman jadi kalian sudah bisa order so sekarang simple kan kalian bisa order dan kalian bisa beli barang langsung dari 1688 oke sampai disini dulu video hari ini see you next time di next video bye bye bye